Krishnamurti angkat bicara usai dituding biang gerok Jessica Wongso di penjara di kasus kopi Sianida Irjen Krishnamurti akhirnya angkat bicara usai dituding jadi penyebab Jessica Wongso di penjara darinya tangga bersalah telah meracuni menasalihin dengan racun Sianida yang dimasukkan ke dalam kopi dalam cangkir di kafe Krishnamurti menampilkan video tayangan siaran berita stasiun televisi net pada 9 Januari 2006 yang memperlihatkan dirinya saat menyandang pangkat kombespol bersama ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan di wawancara reporter televisi tersebut dengan video tersebut Krishnamurti membantah tidak ada otopsi terhadap jenazah Mirna Salihin bahkan hasil otopsi dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi kemudian Krishnamurti juga menyebut dokter yang berbicara kepada media bukan dokter yang melakukan pembedahan terhadap jenazah Mirna Salihin upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peralilan pidana itu adalah hak yang sah tidak berarti pengacara bisa secara bebas mendelegimitasi kinerja para penegak hukum dari penyidik, JPU, Hakim, Hakim Agung, dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi tulis Krishnamurti pengacara adalah orang hebat, orang pintar, namun kalau arena sistem peralilan pidana Anda belum mampu sepenuhnya bisa menang sesuai harapan jangan gunakan arena lain yang tujuannya untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai pengacara lanjut dia penyidik, JPU, Hakim termasuk pengacara yang berperkara adalah tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan makanya kami diam, tapi omongan Anda di berbagai media banyak mengandung kebohongan yang menghasut pikiran publik tolonglah Anda proporsional menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan etika yang pantas kami hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan atas nama keluarga korban karena pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung makanya digunakan pembuktian secara ilmiah yang sudah dihadirkan prosesnya secara adil pada sidang terbuka komen saya tutup untuk menghindari perdebatan tidak perlu kalau mau membuli saya ada di unggahan sebelum ini yang ada video saya dengan kepala polisi Palestina tutup Krishnamurti kuasa hukum Jessica Wongso, Otoha Sibuan saat diwawancara di Youtube Karnilias Club yang dibagikan pada 6 Oktober 2022 menyampaikan bahwa seharusnya pemakaman Mirna Salihin bisa lancar jika tidak diinterupsi oleh Krishnamurti dan menyampaikan informasi kalau Mirna tewas diracun kalau dia langsung diguburkan waktu itu sudah selesai persoalan ini tidak ada saat itu Krishnamurti mengatakan kepada ayahnya Mirna Edi anakmu diracuni cerita Otoha Sibuan padahal kata Oto saat itu belum ada otopsi pengambilan sampel tiba-tiba Krishnamurti punya kesimpulan awal dan mendahului semua peristiwa Edi Dermawan pun setuju dengan adanya otopsi dokter Selamet melakukan otopsi sempat hadir di sidang putusan Jessica Wongso Oto mengaku heran saat dokter Selamet cuma mengambil sampel lambung, hati, dan beberapa bagian tubuh Mirna Oto bertanya kepada dokter apakah telah melakukan otopsi kepada jenazah Mirna Oto mengaku mendapat jawaban dokter tersebut tidak melakukan otopsi apa yang saudara lakukan apakah saudara melakukan otopsi mayat Mirna dia bilang tidak kenang Oto kemudian Oto juga menanyakan lagi kepada dokter kenapa tidak melakukan otopsi padahal itu permintaan dari polisi dia bilang itu perintah polisi untuk tidak diotopsi dokter Selamet mengatakan itu dalam sidang ungkap Oto Hasibua Terima kasih telah menonton!